Intro Baru selesai naturalisasi, Justin Hugner malah lakuin hal bodoh ini bikin netizen keget. Beragam reaksi netizen bermunculan di media sosial usai Justin Hugner meminta maaf sembari mengenakan jersey Timnas Indonesia, Kamis Dini Hari Waktu Indonesia Barat. Pesan tersebut Justin Hugner sampaikan lewat unggahan di Instagram story miliknya pada Kamis Dini Hari Waktu Indonesia Barat. Dalam story Instagram tersebut Justin Hugner mengunggah momen saat dirinya kali pertama membela Timnas Indonesia U-20 dalam pertandingan uji coba di Turki. Selain mengunggah foto, Justin Hugner juga memberikan emoji minta maaf. Emoji minta maaf Hugner ini sontak mendapatkan beragam reaksi dari netizen. Berikut reaksi netizen usai Justin Hugner meminta maaf sembari mengenakan jersey Timnas Indonesia, Kijang 1, Kijang 1 PSSI, Erik Thohir, dan Arya Sinulingga. Ia kali kode-kode gini gak disambut. Sat-set kan Pak Bos Hamdan Hamedan dan Hasani Abdul Ghani, ucap seorang. Apa maksud dari story Instagram milik Justin Hugner? Bisa jadi proses naturalisasinya minta dilanjutkan atau pamit dari Timnas Indonesia. Apapun maksudnya sukses selalu dimanapun berkarir Justin Hugner, kata netizen lainnya. Justin belum hapus unsur Indonesia seperti Mies Hilgers, yang sudah putuskan untuk bela Belanda, jadi jawabannya itu masih 50-50, ujar netizen lainnya. Kalau minta dilanjutkan pasti gara-gara Argentina. WKWK-WK, ucap seorang warganet. Itu minta maaf ke kita karena lebih milih Belanda, kata warganet lainnya. Emot tangan sungkem minta maaf tuh karena dia lebih memilih bela Timnas Belanda, ujar netizen lainnya. Udah fiksi kayaknya milih Belanda. Sukses terus pokoknya Justin Hugner, ucap netizen lainnya. Aduh jadi bingung jadinya. Gimana nih menurut pendapat Anda tentang video ini? Komen di bawah ini ya. Sub indo by broth3rmax